cara cepat pembentukan cabang sekunder dan juga pembentukan cabang tersier agar pohon anggur yang kita tanam itu bisa lebih cepat untuk kita buahkan nanti ini pucuknya dan ini rambatan ujung yang sudah kita tentukan ini adalah anggur varian basanti yang saya sambung sendiri dan kali ini kita akan lakukan untuk mempercepat pembentukan cabang tersier agar nanti lebih cepat kita buahkan bagaimana caranya simak videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat kaling semuanya semoga selalu sehat walafiat ya dilancarkan setiap urusannya, dilancarkan rizkinya dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin berjumpa kembali bersama saya di channel Galing Rep ya sahabat senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan kembali sobat kaling semuanya jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit share tentang cara cepat untuk pembentukan cabang sekunder dan juga pembentukan cabang tersier agar pohon anggur yang kita tanam itu bisa lebih cepat kita buahkan nantinya ya karena memang rata-rata yang menanam anggur itu ingin cepat sekali dibuahkan ya nah jadi di hadapan saya ini, ini adalah pohon anggur varian Basanti ya yang saya tanam beberapa waktu yang lalu ini adalah hasil sambung bucuk ya nah ini adalah hasil sambung bucuk, ini sambungannya disini nah ini plus stoknya saya menggunakan varian Redmaster ya ini intresnya Basanti dan saya sambung tanggal 17 Maret 2024 jadi usianya itu sekarang kurang lebih 87 hari dari saya melakukan sambung bucuk kalau untuk media tanamnya ini sendiri saya menggunakan media tanam yang sudah jadi ya jadi saya beli yang sudah jadi jadi kita tinggal gunakan saja karena memang disini agak susah ya kalau misalkan kita meracik sendiri ya karena memang ini di tempat kerja jadi saya gunakan yang praktis saja yang sudah jadi ya kita beli nah dan ini saya tanam kemudian tanggal 5 April 2024 jadi usianya sekarang itu kurang lebih 67 hari dari semenjak saya tanam jadi kita bulatkan saja ya ini kurang lebih usianya 2 bulan dari semenjak saya tanam nah dan disini saya menggunakan percabangan double cordon nah bisa dilihat nah ini saya menggunakan percabangan double cordon jadi ini ada 2 percabangan ya dan ini menggunakan rambatan nantinya adalah sistem tralis ya sistem tralis jadi ini sekarang pembentukan cabang sekundernya itu sudah selesai ya ini usia 2 bulan dan kurang lebih hampir 3 bulan dari penyambungan atau dari sambung bucuk ini cabang sekundernya itu sudah selesai ya sudah sampai ujung yang kita tentukan nah disini dan nanti kita akan ambil tersier yang paling bagus saja supaya untuk mempercepat pertumbuhan cabang tersiernya dan untuk memperbesar cabang sekunder ini jadi kita harus lakukan axle break ya nah kita akan lakukan axle break disini pas di depan sini kita akan lakukan axle break nah kita lakukan axle break supaya nanti nutrisinya akan berfokus ke pertumbuhan cabang tersier dan juga untuk pembesaran cabang sekunder ini nah kalau untuk pembentukan cabang tersiernya ini saya akan menggunakan cara yang lebih gampang saja ya dan lebih cepat ya kalau menurut saya jadi akan menggunakan tunas air sebagai cabang tersiernya nanti nah ini sudah sampai di ujung yang kita tentukan juga kita axle break lagi ini kita akan kembalikan ke media tanam nah jadi nanti saya akan menggunakan cabang tersiernya ini dari tunas air ya nah ini tunas batnya masih ada jadi kita akan perbesar dulu tunas airnya nah seperti ini insya Allah kalau misalkan sudah kita lakukan axle break seperti ini nanti perkembangannya akan lebih cepat ya atau pertumbuhannya untuk tunas airnya dan juga untuk mempercepat pembesaran cabang sekunder dan kalau untuk masalah validasi ya kalau untuk masalah validasi ini adalah indukannya ya ini adalah indukan dari bibit yang ini ya waktu itu kita ambil entresnya saat sedang pembentukan cabang tersier ya atau sedang masa pembesaran cabang tersier di indukannya ini kita ambil entresnya kemudian kita sambung pucuk dan kalau untuk masalah validasi insya Allah ini menurut saya valid ya insya Allah ini valid varian basanti ya jadi saya lakukan sambung pucuk untuk memperbanyak bibitan selain melakukan axle break ya untuk mempercepat pertumbuhan cabang tersier nah tentunya pasti adalah faktor pemupukan jadi disini ini untuk pohon ini saya pun menggunakan organik ya ini adalah pupuk organik yang saya beli di marketplace ini solusi bagi teman-teman atau sobat kalian semuanya yang ingin menggunakan pupuk organik tanpa ribet ya jadi beli saja yang sudah kemasan seperti ini nah saya menggunakan pupuk ini jadi sekarang hari tabu jadwalnya juga kita pemberian pupuk ini adalah pupuk infam ya jadi kita akan berikan pupuk organik ini satu, dua, ya cukup hanya segini pun ini sudah cukup ya untuk pupuknya tinggal kita kasih air tentu sampai penuh nah ini airnya sudah penuh kita tutup perannya tinggal kita aplikasi ke media tanah untuk pemberiannya ini kita selang-seling ya jadi ini tidak setiap minggu ini jadi kita selang-seling tapi semuanya full menggunakan organik semuanya hari rabu saya menggunakan pupuk organik yang kemasan ini kemudian kadang di hari minggunya saya menggunakan POC yang saya buat sendiri ya kadang pula saya menggunakan pupuk cangri atau pupuk organik cangri ya jadi untuk pohon anggur basanti ini saya akan mencoba full menggunakan organik bisa dilihat ini cabang primernya pun sudah mulai berwarna coklat sedikit ya sudah terlihat turat-turatnya ini calon tunas air kita buang kita buang ini juga kita buang ini percabangannya dan selain kita rutin memberikan pupuk organik jadi sebenarnya itu satu minggu dua kali hari minggu dan juga hari rabu jadi kita juga rutin untuk pemberian PSB-nya ini adalah PSB yang sudah saya kocok tadi disini saya sudah sediakan airnya tinggal kita kasih PSB-nya kita cukup kasih satu tutup botol saja ya karena ini airnya pun hanya sedikit ya cukup tinggal kita tutup nah ini sudah kita tutup kita kocok dulu tinggal kita aplikasi ke daun kita semprot secara merata jadi ini saya berikan kadang satu minggu dua kali kadang juga satu minggu sekali ya gimana sempatnya aja gimana ada waktunya ya dan ini pun saya berikan di sore hari karena kalau pagi hari saya tidak sempat ya tidak masalah kita berikan di sore hari pun sisanya kita berikan ke pohon yang lain cukup nah jadi seperti itulah cara saya untuk mempercepat pertumbuhan cabang sekunder dan juga nanti untuk pertumbuhan cabang tersiernya ya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe akhirnya saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya jaga selalu kesehatan dan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengguran selamat menikmati